Tim Nas Amin mengaku akan membuat Hotman Paris menangis terkait perang sindiran gugatan MK soal adanya dugaan kecurangan pemilu. Sebelumnya, Hotman Paris menyindir bahwa gugatan Amin ke MK sebagai permohonan yang cengeng. Jurubicara Tim Nas Amin, Iwan Tarigan menanggapi terkait Hotman Paris yang menyindir bahwa gugatan Amin ke MK sebagai permohonan yang cengeng. Iwan mengatakan dugaan proses yang curang, bermasalah, etika, dan abuse of power, kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS dan KPU. Hal tersebut disampaikan Iwan pada selasa 26 Maret. Iwan mengatakan yang dikatakan oleh Hotman Paris tersebut tidaklah tepat. Iwan malah merasa jika kubu Prabowo Gibran takut dengan gugatan yang dilayangkan ke MK. Dia balik menantang Hotman Paris dan akan membuat pengacara tersebut menangis. Iwan juga mengatakan mengenai perselisian tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk pengandilinya yang mempunyai dasar hukum. Sebelumnya Hotman Paris merespon soal pengajuan perselisian hasil pemilu atau PHPU yang dilayangkan ke kubu Prabowo Gibran. Dia mengaku merasa bingung dengan gugatan dari kubu 01 dan 03. Dia mengatakan jika pencalonan Gibran melanggar etika seharusnya kubu 01 dan 03 tidak perlu ikut proses pemilu. Hotman bercanda jika gugatan kubu 01 dan kubu 03 tersebut adalah gugatan cengeng.